Terus warna abu-abunya jadi makin terlihat jelas Kita coba matikan lampunya Nanti kelihatannya seperti apa ya Sebentar Kita akan matikan lampunya 3 2 1 Halo guys Welcome back to Toy Story Channel Karena mainan punya cerita Yo Hari ini kita akan review dan unboxing Hot Toys Ya Hari ini kita review Hot Toys Meskipun bukan Figur yang cukup besar Tapi setidaknya ini Hot Toys pertama saya Ini cukup kecil tapi Lumayan menguras dompet ya Dengan ukurannya dan harganya Saya pikir gak sebanding mungkin ya Oke ini dia kita akan review dan unboxing Marvel Avengers Infinity War Neon Tech Iron Man 4.0 with Hall of Armor Tapi yang minifigur Jadi namanya minifigur Ya miniatur gitu lah ya Ukurannya kecil banget juga nih Nah Segini Nanti kita akan bandingkan dengan ZD Toys ya Jadi karena teman-teman sudah banyak Pasti sudah punya dan banyak yang punya ZD Toys Nanti kita akan bandingkan ukurannya dengan ZD Toys Jadi teman-teman ada gambaran seperti apa ukurannya Karena saya tidak punya meteran untuk ukur Cukup eksklusif banget ya untuk packagingnya menurut saya Keren banget Lembahannya kalau dilihat dari samping cukup tebal Ini untuk packagingnya Dan di bagian sini ada tulisan feature luminous reflective effect Jadi dia Ada apa ya Kayak bisa nge-reflexi cahaya gitu Kalau kita pakai center Yang apa Center warna unu gitu loh Untuk ngecek uang hasilnya apa palsu Nah Ini di bagian depan Dengan basic warna hitam Dipadukan dengan warna orange Yang menurut saya cukup oke Warna orange-nya Bukan orange yang Apa Bukan yang Seperti Bukan eksklusif gitu ya Gak bisa dibilang kampungan juga ya Bahasanya gak baik Nah Warna orange-nya cukup bagus lah Menurut saya Dan ini Dia agak sedikit timbul Untuk permukaannya Di layar bisa teman-teman perhatikan ya Terus untuk di bagian belakang Di sini ada Ironman Mark 50 Yang sedang mengawarkan senjatanya Oke ini sudah SNI Dan packagingnya Oke banget Sudah include Light light up Sekarang kita akan buka Oke Ini tidak ada Lap ban atau apa gitu Gak ada Cuma kunciannya di bagian sini aja Mungkin agak katerok banget ya Hot toys cuman gini doang Excitednya banget banget Tapi jujur Saya excited banget untuk review yang ini Kenapa? Karena ini hot toys pertama saya Jujur Oke Nah di dalamnya sudah Oh ya di dalamnya seperti Ada petunjuknya Kita dapat Ini silika gelnya Dan Ini untuk Petunjuknya Agak sedikit kecil Ini fungsi-fungsinya Kita bisa cowokkan Dan Ternyata kita bisa gabungkan Antara Miniatur Hall of Armor Yang satu dengan yang lainnya Seperti di gambarnya Gitu ya Nah cukup Teman itu aja Isi Petunjuk Booknya Teman wall booknya Ini dia Untuk Figur Dari Iron Man Cukup minimalis banget Ya kita Review dulu Yang kecilnya Sebelum kita akan Review yang besarnya ya Doakan saja Semoga cepat Kita akan review Iron Man Mark 50 Neon Tech Ini Untuk Hall of Armor Di bagian Samping Kiri Dan kanan Untuk detail Orangenya Hampir sama Seperti ini Ada Seperti Apa Goresan Bukan goresan ya Hiasan warna Orange Tapi Nggak Yang mengkilat gitu Orangenya Di bagian Samping sama juga Di samping sini Kita ada Seperti Docknya Untuk Kita sambungkan Dengan yang Yang satunya Lagi nanti Oke Ini bagian atasnya Sama ada Aksen warna Orange Di bagian belakang Polos saja Ada Port Untuk Colokannya Ada dia Pakai Mini Us Mini Apa ya Untuk jenisnya Ini Nah itulah Yang jelas Bukan Type C Dan di samping Sini Ada Seperti lampu Dan ini Pasti nanti Akan menyala Kiri dan kanan Di bagian Dalamnya Tentu saja Ada Iron Man Dan ini Tidak bisa Dicopok Jadi dia Langsung tertanam Di Call of Armor Kalau kita lihat Detailnya Cakep banget Sih Ini meskipun Kecil Tapi dibuat Detailnya Sangat Sangat Detail Yang dimana Dia Bahan Dasarnya Warna Hitam Ada Gradasi Warna Orange Ada Warna Abu Abunya Juga Kalau teman-teman Bisa Perhatikan Tuh Nah di bagian atas Ada dua Lampu Juga Lampu Lightnya Di bagian bawah Juga ada Jadi penasaran Warna Kalau Dinyalakan Lampunya Jadinya Seperti apa Nanti kita Akan coba Nyalakan Lampunya Seperti apa Buat teman-teman Yang belum Like Dan Comment Dan Subscribe Subscribe Dulu Di like Dulu Di comment Supaya Kita Makin Semangat Untuk Review Mainan-mainan Yang lain Let's go Sekarang Saya akan Bandingkan Dengan ZD Toys Yang Mark 5 Kita Akan Lihat Perbandingan Ukurannya Teman-teman Jangan Kaget Ya Karena Ukurannya Cukup Jauh Ini Dia Ironman Itu Hampir Setengah Ini Kan 1 Per 12 Kalau Enggak Salah 1 Per 12 Berarti Setengah Ini Per 24 Sepinggang Si ZD Toys Kalau Untuk Ukuran Ironman Tapi Kalau Hall Of Armor Ya Sebenarnya ZD Toys Ini Jadi Teman-teman Sudah Ada Gambaran Untuk Ukurannya Ini Seberapa Oke Ini Dia Sekarang Kita Akan Coba Nyalakan Jadinya Seperti Apa Yang Disayangkan Ini Si Hot Toys Tidak Memberikan Kabelnya Atau Colokannya Tidak Include Jadi Harus Disiapkan Sendiri Tapi Gampang Sinyarinya Sekarang Kita Coba Nyalakan Dan Ini Tidak Ada Power On Off Jadi Setelah Dicolok Itu Akan Langsung Menyala Oke Kita Lihat Satu Dua Wow Keren 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 Sesuai Kualitas Dan Harga Saya Sampai Tidak Tau Mau Komentar Apa Saking Keren Mungkin Saya Sedikit Katro Karena Ini Jujur Hot Tis Pertama Yang Saya Pegang Dan Menurut Saya Cukup Cukup Worth Nah Teman Teman Bisa Perhatikan Di Bagian Matanya Karena Direfleksikan Jadi Dia Seolah Seperti Menyala Di Bagian Ak Reaktor Dadanya Juga Warna Orang Nya Lebih Menyala Dibanding Ketika Sebelum Dinyalakan Lampunya Terus Warna Abu Abunya Jadi Makin Terlihat Jelas Kita Lampunya Nanti Keliatannya Seperti Apa Ya Kita Akan Matikan Lampunya 3 2 1 Sebelum Lanjut Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lonceng Ini Ini Dia Untuk Penampakan Setelah Lampunya Dipadamkan Terlihat Sangat Sangat Keren Menurut Saya Jadi Nampak Banget Keliatan Eksklusif Si Ironman Ini Jadi Warna Orang Nya Makin Nampak Makin Keliatan Makin Jelas Banget Refleksi Dari Ak Reaktor Matanya Keliatan Banget Keren Banget Coba Saya Penasaran Untuk Yang Di Fox Ini Kita Jadikan Ironman Hall Of Armor Jadi Lampunya Bisa Oke Keliatan Nggak Ya Oh Ya Jadi Kalau Nah Keliatan Warna Ungu Ungunya Gitu Nah Itu Jadi Dia Refleksi Gitu Terpantul Kan Keliatan Warna Ungu Ungunya Harus Saya Siap Lampu Apa Ultra Violet Nya Gitu Sih Tuh Keliatan Ya Keren Nah Gimana Untuk Ini Worth it Silahkan Comment Di bawah Ya Menurut saya Ini Cukup Worth it Ini Bisa Jadi Pajangan Bisa Jadi Lampu Tidur Keren Banget Sekarang Kita Nyalakan Lagi Lampunya Sekian Review Kita Kali Ini Jangan Lupa Untuk Di Like Comment Dan Subscribe Nyalakan Juga Tombol Lonceng Supaya Teman Teman Dapat Notifikasi Terbaru Dari Toy Story Channel See you On the Next Video Bye Bye Karena Semua Mainan Punya Cerita Sub indo by broth3rmax